Sosok pemuda bernama Tiko belakangan tengah viral di media sosial. Sosoknya menjadi sorotan karena mengurus ibunya seorang diri di rumah mewah yang tanpa listrik dan air. Ditambah kondisi ibunya yang bernama Annie mengalami gangguan kejiwaan. Selama 11 tahun lamanya, Tiko harus mengurus ibunya setelah sang ayah pergi meninggalkan rumah karena bercerai. Sejak kepergian sang mantan suaminya itu, kondisi ibu Annie menjadi takaruan. Diungkap Tiko, ibunya bertingkah layaknya orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Karena kondisi itu, ibunya tak mau beranjak dari rumah mewah tersebut. Sang ibu juga menolak rumah itu dibersihkan bahkan di aliri listrik sehingga dibiarkan tak terurus. Tiko hanya mengandalkan air dari hujan dan bantuan tetangga. Menurut Tiko, itu adalah permintaan ibunya sendiri. Untuk makan, Tiko masih bisa mencukup kebutuhan mereka sehari-hari. Tiko yang kini sudah berusia 23 tahun pun telah bekerja meski masih serabutan. Lebih lanjut, Tiko mengaku bahwa tidak ada satupun saudara yang menolong dia dan ibunya. Kehidupan menyedihkan Tiko ini viral di TikTok dan YouTube. Banyak para YouTuber datang untuk mengambil gambar. Berkat para YouTuber ini pula, kondisi Tiko dan ibunya diketahui publik. Setelah ramai, dina sosial setempat akhirnya mengevakuasi ibu Tiko untuk dirujuk ke rumah sakit. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena Tiko masih enggan membawa ibunya ke rumah sakit. Dari video yang beredar ramai di TikTok, Tiko bahkan menangis melihat ibunya ketika dirujuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!